Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua Jumpa lagi di channel youtube May Arimbi Buat yang baru pertama kali mampir nih Yuk subscribe dan tekan loncengnya juga Agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami Terima kasih Hari ini saya mau membuat Kue Talam Hun Kue Mau tau gimana cara membuatnya Tonton videonya sampai selesai ya Pertama siapkan 150 gram beras ketan Kemudian dicuci hingga bersih Masukkan beras ketan yang udah dicuci bersih Kedalam panci Tambahkan 1 per 3 sendok teh garam Tambahkan 150 ml santan kelapa Satu lembar daun pandan Lalu ini dimasak Hingga santannya sat Aduk sesekali untuk memastikan bagian bawahnya Tidak gosong Ini santannya udah sat Matikan api kompor Lalu pindahkan ketannya Lalu pindahkan ketannya ke dalam kukusan Kukus ketannya selama 20 menit Atau hingga matang Setelah dikukus selama 20 menit Ketannya ini udah matang Keluarkan ketannya dari dalam kukusan Selanjutnya siapkan cetakan Untuk bentuk cetakannya ini bebas Sesuai selera teman-teman Isi ketannya ke dalam cetakan Sebanyak setengah bagian cetakan Padatkan ketannya dengan cara Ditekan-tekan seperti ini Saya lebih yakin Ditekan-tekan menggunakan tangan Seperti ini sih Jadi benar-benar padat Jangan lupa tangannya Dilapisi plastik ya Supaya gak lengket Lakukan hingga selesai Terima kasih telah menonton Kalau cetakannya udah terisi semua Ini disisikan dulu Selanjutnya siapkan 75 gram gula merah Masukkan gula merahnya ke dalam panci Tambahkan 25 gram gula pasir Sejumput garam Tambahkan 50 ml air Untuk membantu melarutkan gulanya Satu lembar daun pandan Sehidu sobek kecil-kecil Lalu ini dimasak hingga mendidih Dan gulanya larut Setelah gula merah dan gula pasir Larut semua Airnya juga udah mendidih Ini saya matikan api kompornya Air gulanya ini disisihkan dulu Selanjutnya saya gunakan 40 gram tepung hun kue Siapkan panci Masukkan tepung hun kuenya Ke dalam panci Larutkan tepung hun kuenya Dengan 400 ml santan Masukkan santannya sebagian dulu Sambil diaduk-aduk Hingga tepung hun kuenya Larut semua Kalau tepungnya udah larut Masukkan semua Sisa santannya Masukkan juga air gula merahnya Sambil disaring Untuk memisahkan Ampas dari gula merahnya Aduk rata Lanjut masak Hingga mendidih dan mengental Masak menggunakan api kecil Sambil terus diaduk Untuk memastikan Bagian bawahnya Nggak gosong Kalau udah mengental Dan meletup-letup seperti ini Matikan api kopor Adonan hun kuenya Saya pindahkan ke dalam gelas dakar Agar lebih mudah Menuangnya ke dalam cetakan Panas-panas Langsung tuang Adonan hun kue gula merah Ke dalam cetakan Hingga cetakannya terisi penuh Terima kasih telah menonton! Kalau cetakannya udah terisi semua Kuenya ini disisikan dulu Hingga 1 jam Atau hingga kuenya set dan mengeras Setelah diistirahatkan selama 1 jam Hasil kuenya seperti ini Kelihatan lapisan hun kuenya ini Udah set Nah ini kelihatan Lapisan hun kuenya ini Cantik banget Mengkilat Kuenya ini beneran udah set dan mengeras Langsung keluarkan dari cetakan Nah ini dia kue talam hun kuenya yang udah jadi Saya mau cobain Bismillahirrahmanirrahim Ini rasanya enak banget Perpaduan rasa gurih dan manis Manis gula merahnya pas Kuenya lembut Ketannya pulen dan gurih Ini enak banget Semoga video ini bermanfaat ya teman-teman Selamat mencoba di rumah Selamat mencoba